Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Penguasa Tanah Jawa 2023 datang Nagyai Janji Tahun 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya Ramalan Jayabaya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palong Nagyai Janji Sabdo Palong Nagyai Janji ini diakini sebagai tanda Akan terjadinya kekacauan atau bencana alam Yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowowis Ilang Chowone adalah ungkapan Jayabaya Yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palong datang Memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya Masa Sabdo Palong Nagyai Janji Kemudian kekacauan merajalailah di mana-mana Tercatat dalam Ramalan Jayabaya Dalam serat Sabdo Palong Pupu 4 Bersumpah akan muncul kembali Sebagai pamomong Tanah Jawa Setelah 500 tahun teruntuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit teruntuh Pada tahun 1478 Maka Ramalan datangnya masa Sabdo Palong Nagyai Janji Jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023 Pertanda meletusnya Gunung Merapi Yang dijelaskan dalam Pupu 5 Dalam serat Sabdo Palong yang berbunyi Kulong Damel Pratondo Pratondo Tembayang Mambih Hadi Merapian Jeblu Mililahar Lindupeng Pito Sedino Kaline Banjer Badang Yang artinya Saya akan membuat pertanda sebagai Janji Teguh saya Apabila Merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir badang akan datang Dalam serat Sabdo Palong Pupu 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupu 11 dalam serat Sabdo Palong disebutkan Pangkebulu Engkang Penangku Lelor ngombrong-ngombrong Ingjang sukeng sonten peraloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Meraja Lela dimana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Dimana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi carut marut hal tersebut lantaran adanya egocentrisme dan eksploitasi yang semakin parah disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon Nagi Jinji ini akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan jangka Jayabaya tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial yang sama datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris pandito penasihat kerajaan Majapahit penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa beberapa ramalan jangka Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir namun sebagai masyarakat kita tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023 Sabdo Palon penasihat jenji ini berawal saat Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu hingga Syekh Subakir yang diutus membarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga harus membuat perjanjian Sabdo Palon dengan rohalus pengas wilayah yakni Kismar Badranaya perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyeberkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan rohalus pengas wilayah yakni Kismar Badranaya diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai oleh rohalus Kismar Badranaya kedatangan Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk syiara agama Islam setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat Syekh Subakir dan Kismar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiara Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Kismar Badranaya sebagai rohalus sebagai dahnyang atau penguasa wilayah Tanah Jawa Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menembali Pulau Jawa yang terkenal angker dan unggit pada dahulu kala saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa sebuah tempat di Tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut Tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna melakukan syiara Islam namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam namun petunjuk harus dijalankan sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu sosok utusan itu terkenal alim Ali Rukia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membebat tanah yang angker dialah Syaisu Bagir yang memiliki nama asli Syaitambu Ali bin Syaisu Bagir berasal dari Tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran sesampainya di Pulau Jawa Syaisu Bagir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa di punca gunung ini Syaisu Bagir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja batu tersebut dikenal dengan nama Aci Kalacakra untuk menetelalisi redaya magis negatif dari bangsa Jin selama 3 hari 3 malam batu tersebut mengularkan hawa yang sangat panas hingga para lembut terpaksa menyingkir ke lau selatan Jawa kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Kismar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa yang selama ribuan tahun kusyu bertapak pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syaisu Bagir dengan Kismar selama 40 hari 40 malam namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat sampai akhirnya Kismar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syaisu Bagir yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjendian yang terkenal dengan sebutan Perjendian Sabdo Palon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati